57 desa di Kabupaten Banjar Negara menyelenggarakan pilkade serentak. Uniknya, ada beberapa desa yang kandidat calon kepala desa adalah pasangan suami istri. Mereka bersaing untuk mendapat posisi kepala desa pertambahkan kecamatan Madukara. 57 desa di Kabupaten Banjar Negara menyelenggarakan pilkade serentak selasa 5 Maret 2024. Pilkades diikuti oleh sejumlah kandidat. Namun, ada beberapa desa yang kandidatnya adalah pasangan suami istri. Seperti di desa pertambahkan kecamatan Madukara Banjar Negara. Heri Setio Pranadi yang merupakan calon petahana bersaing dengan istrinya sendiri, Oktarina Istiwardani. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pertambahkan Parmono menjelaskan jika pendaftaran calon kepala desa sebelumnya sudah dibuka dua kali. Namun, hanya ada satu pendaftar. Sehingga, istri kepala desa ikut mendaftar di desa pertambahkan. Untuk di desa pertambahkan kecamatan Madukara itu sudah melalui beberapa proses atau tahapan. Tahapan itu yaitu dari pendaftaran ternyata setelah dibuka sampai dua kali itu tetap masih satu sehingga akhirnya incumbent itu masuk dan akhirnya karena tidak ada proses pendaftaran itu yang lain tidak ada yang daftar akhirnya untuk agar demokrasi itu terjalin atau bisa baik itu istrinya. Sehingga dua calon tetapi suami istri. Sementara itu, salah satu calon Kepala Desa Pertambahkan Heri Setio Pranadi mengungkapkan jika pilkades kali ini ia merasa diapresiasi dan didoakan masyarakat. Terlebih sebelumnya ia sudah menjabat sebagai Kepala Desa Pertambahkan selama dua periode. Ini rasanya kayak orang semua mendoakan biar sakhinah mawadah waruh mah dan saat ini saya merasa karena ini periode ketiga saya merasa bahwa pekerjaan selama dua periode kebelakang bisa diterima di masyarakat dan ini adalah kepuasan tersendiri. Bagi saya selama Kepala Desa di Desa Pertambahkan Heri Setio Pranadi. Yang hadir hanya berharap masyarakat yang punya hak pilih dapat ikut memilih. Sehingga dapat terpilih Kepala Desa yang berkompeten. Di Banyan Negara ada 57 desa yang berlaksanakan berkasi pada hari ini. Secara setelentak di bulan dua. Harapannya semua masyarakat bisa ikut memilih. Kemudian juga bisa dihasilkan kalon Kepala Desa yang betul-betul bisa memimpinkan masyarakat yang betul-betul kompeten dan harapannya juga bisa meningkatkan kematian di desanya. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak nantinya akan memimpin desanya masing-masing selama enam tahun ke depan. Dari Banjar Negara, Darno, Satoli TV, mewartakan. Terima kasih telah menonton!